Intro Ini ada bocora dari jenis-jenis sihir selama liputan pernah mendengar kata matfun, makul, masrup, marsusi, manfuh, mualak Ini berkaitan dengan buhul-buhul itu Sebenarnya boleh dijelaskan satu-satu ini apa sebenarnya istilah-istilah ini dalam sebuah rukiah Oke, yang menyimak boleh dicatat ya Nanti, takutnya saya salah dalam menyampaikan gitu kan Bismillah, yang pertama kita bahas dulu dari buhul dalam Jadi sebuah nama itu menentukan buhulnya ada di mana Jadi sihir ini, Bu Hanida, sihir itu tergantung, dampaknya itu tergantung daripada buhul yang dijadikan Media sihir oleh tukang sihir Apabila buhulnya sudah di dalam, artinya sihirnya lebih tinggi daripada buhul yang ada di luar dampaknya Ketika buhulnya ada di luar tubuh, maka kemungkinan besar sihirnya, dampak sihirnya lebih kecil daripada buhul yang ada di dalam tubuh Karena sulit untuk dicari Nanti insya Allah di akhir sesi mungkin bisa tolong diingatkan tata cara melacak buhul sihir Insya Allah Oke, kita bahas dulu dari buhul yang sifatnya di dalam Buhul yang sifatnya di dalam Yang pertama mencakup makul Buhul yang sifatnya termakan Dimakan oleh korban sihir Dan biasanya ini Maaf ya, bukan kita soozon Biasanya yang menyampaikan media sihir melalui makanan Atau media sihir yang kedua Yang diminum Itu biasanya orang terdekat Keluarga kita Yang mungkin hasut kepada kita Atau tetangga kita yang betul-betul kenal dengan rumah kita Biasanya dia bertamu Terus izin ke kamar mandi dengan membawa botol Kan aneh ya Izin ke kamar mandi bawa botol Biasanya itu kadang dicampurkan dengan air yang ada di kamar mandi kita Nah nanti itu masuk ke buhul campuran sebetulnya Ada marsyusnya Jadi ada khoriji dan dahili Itu semua Kalau kita bahas sekarang Akan amat sangat panjang Tapi Mudah-mudahan dengan penyampaian singkat ini bisa dipahami Saya ulangi Buhul yang sifatnya di dalam Yang pertama lewat makanan Nanti kita bahas ciri-cirinya Yang kedua lewat minuman Buhul dalam yang ketiga Meshmum Atau yang tercium oleh hidung kita Ya jangan aneh kalau di jalan ada yang merokok Ditiupkan ke muka kita Kita ditepuk itu Kita lagi disihir oleh dia Kalau boleh saya sebutkan Yang saya sayangkan Di musim pandemi ini Banyak sekali orang yang menjual parfum Untuk maaf pemikat Suami ke istrinya Istri ke suami Pemikat maaf Seseorang ke pacarnya Gitu ya Supaya mau melakukan ini dan itu Namun bahasanya parfum saja Ya ini kami menjual parfum Parfum ini adalah parfum pemikat Kelihatannya bukan jimat Kelihatannya bukan buhul sihir Kelihatannya bukan sesuatu yang membahayakan Tetapi Mashmum ini Sekarang lagi banyak sekali Lagi gencar ya Makanya saya pribadi Memerangi itu dengan Menghadirkan Makeup Parfum gitu kan Kita hadirkan Kasturi Gaharu Parfum-parfum sunnah Ya ini untuk melawan Sihir-sihir mashmum Atau orang-orang yang Menjual parfum sihir Berkedok Jualan parfum biasa Nah ini masalah